Ini antrian air bersih di Gaza, Palestina. Dan ini kondisi pengusian Palestina, yang minim fasilitas kebutuhan sehari-hari termasuk akses air bersih. Di tengah kondisi sulit dan mahalnya air bersih selama blokade Gaza, kini Israel menghacurkan kota Gaza menjadi semakin parah, termasuk 90% sumber air yang bisa dikonsumsi, hanya dalam hitungan pekan sejak awal Oktober 2023. Selama tahun 2023 ini, Alhamdulillah kami telah berhasil kirimkan bantuan air bersih ke Gaza, yang bermanfaat untuk 2.000 keluarga Gaza secara berkelanjutan. Bantuan tahap pertama di sekitar Masjid Istiqal Indonesia Gaza Palestina, bantuan kedua di daerah Ma'an Han Yunis Gaza Palestina, bantuan ketiga di daerah Betlahia Gaza Utara, bantuan keempat di wilayah Jalur Gaza, bantuan kelima di daerah Al Barah Gaza Selatan, dan bantuan ke-enam di Al-Zawaida Gaza Selatan. Sahabat kasih Palestina, di bulan Ramadan tahun ini, harapannya kita bisa kirimkan bantuan air bersih lebih banyak lagi, bahkan bisa menyentuh 15.000 keluarga di Gaza Palestina, yang kini telah kehilangan rumah dan terpaksa harus mengusi di tenda-tenda. Di tengah serangan Israel yang masih terus berlangsung hancurkan lebih banyak lagi fasilitas vital masyarakat Gaza. Karena tahun ini, jutaan masyarakat Gaza akan kesulitan dapatkan air bersih untuk ibadah, sahur, dan berbuka. Mereka terpaksa harus mengantri untuk dapatkan air bersih, meski lebih sering tak kebagian sama sekali. Sebagian lain berjuang menampung air hujan yang terbatas yang barangkali hanya bertahan beberapa hari. Yuk persiapkan bantuan air bersih dari sekarang untuk dukung saudara kita di Gaza di bulan Ramadan. Terima kasih telah menonton!